Intro 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 Halo guys Welcome back to my channel bareng aku Cipa Angel Jadi video kali ini Kita bakalan lanjutin lagi konten Kalo gak Cipa 1 juta subscribers Gue bakalan sarapan pagi Hah? Berarti selama ini gak sarapan pagi Tapi sama sih kayak aku sih Aku itu akhir-akhir ini juga gak sarapan pagi ya Sebenernya dari dulu cuman baru-baru sekarang Gak sarapan lagi ya Karena sedang mengecilkan jendela makan Yeee Aku lagi diet guys Doain ya Aku baru makan jam 3 sore Kalian bayangin Kepada nonton si game e-sport Mending liat gondrong labanan mancing joss gando isuhoy Kalo kontennya kurang cowoknya Kok kurang cowoknya sih? Kalo ada cowok kalian masih mau nonton aku? Enggak guys Nanti gak mau nonton lagi ya Tapi beneran gak ada Cipa guys Eh bukannya gak ada ya Belum ada ya Jangan bilang gak ada ya Nanti beneran gak ada selamanya gitu kan Bilangnya belum ada Nanti ada suatu hari nanti ya Okelah guys Jadi sebelum kita masuk videonya Jangan lupa untuk lihat dulu videonya Isu di subscribe Dan disuruh juga temen-temen kalian ya Kalo kalian punya video suruh di tiktok Kalian boleh tag aku di Acipa Tipe reaction Dan jangan lupa juga untuk follow tiktok pertama aku di Acivangil Oke Sebenernya ada kata-kata yang bagus Apa tuh Clay? Belajarlah untuk mengerti Anjay Bahwa segala sesuatu yang baik untukmu Tidak akan Allah izinkan pergi Kecuali akan diganti dengan yang lain Oke benar sekali Clay Asik asik Bener banget guys Sebenernya aku pun udah familiar banget sih dengan kalimat-kalimat kayak gini tuh ya Bener guys Tuhan tuh gak akan mengambil sesuatu yang baik dari hidup kalian Kecuali digantikan oleh sesuatu yang lebih baik Aduh Sebenernya tuh kalo udah denger-dengar kalimat-kalimat yang sangat positif kayak gini tuh Jadi bikin kayak semangat hidup gitu ya Kayak dopingan hidup lah yang tadinya mungkin kita Soozon gitu sama Tuhan sendiri Akhirnya kita bisa berhusus noozon lagi gitu ya Bahwa yang emang takdir yang kita jalani saat ini ya emang udah paling terbaik lah ya Menurut yang di atas gitu ya Ada lagi kok ayatnya guys Siapa ini ayat Al-Quran ya? Hmm Oh gini Bisa jadi kamu sangat menyukai sesuatu Padahal iya amat sangat buruk untukmu Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu Padahal iya sangat amat baik untukmu The best lah padahal Kalian mungkin ada yang tau juga yang lain bolehlah ditulis di bawah ya Biar kali aja ada yang lagi down gitu hidupnya Terus baca-baca Kalimat-kalimat lagi itu kan jadi semangat lagi gitu ya Ketawa dong Aku udah nonton 3 kali ini tutornya Salah fokus kayaknya aku ngeliat tutornya salah deh Lu gak ngeliat gantengnya Tuker lu gak nangit banget Cepatnya dong Ini muridnya langsung loh Aku tadi nonton sebelum main Sekarang Masih Euch Ehm 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 Mungkin kalian salahin salting sendiri Biasanya sih yang salahin salting sendiri gitu Biasanya kayak gebetan ya guys Kalau udah pacar tuh kayaknya udah ada Rasa memiliki Jadi itu udah biasa-biasa aja Cuman kalo kayak gebetan Gitu kan atau orang yang kita suka itu Emang kayak suka salting sendiri gitu Ngelatinnya ya hmmmm Kiboy udah sempet nih ngomong Margaboy itu yang terkuat salah satunya Lu Nah menurut lu, suju ga sama Margaboy yang terkuat lainnya siapa aja sih? kalau boleh tau dari lu sendiri markaboy? mikroboy? markaboy? gboy? 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 jabran boy ya jabran boy anjir jabran boy ga tuh gimana ya guys ya yaudahlah kita tukang nonton aja lah yang emang bikin agak nyebelin nih hero karena dia bisa nemus dungus dinding ya jadi menurut gua yang bisa pinter mainin itunya harusnya kuat sih nih hero ya harusnya lemon sih kayaknya lemon main hero ini kayaknya bakal gila deh selalu soalnya kayaknya setiap gua suka sih nih hero terimakasih nonton jadi itu yang membuat lemon tertawa tau tadi ya di video sebelumnya karena ya aku belum nonton sih guys mungkin lemon kayak yang wow ternyata hero ini sangat easy peasy lemon squeezy gitu kan ya yu zong kemana sih bantuin lord sini ngapain yu zongnya oooh zoning guys nge zoning ya guys ya asik banget ya naga indosier bener 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 ya harus seperti itu ya guys ya season sebelah itu menurut gua season terberat buat gua lah karena emang setelah kekepergian akhir ini banyak rubang dan yang menurut gua rubang tersebut tuh gak bisa gak bisa digunjukin sama quotes quotes kita lah asik lho guys win aja mau ngakui loh kalo pengaruh acil di rrq sebenernya tuh sebesar itu guys tapi kenapa nih ya netizen netizen ya entah kingdom ataupun bukan aku gak tau ya kemarin tuh terakhir acil out lah acil out lah mungkin guys keliatannya tuh gimana ya orang-orang tuh hanya bisa melihat sebenernya dari luarnya aja gitu guys kita tuh gak pernah tau lah dibalik layarnya tuh kayak apa gitu ya kita tuh gak pernah tau sesungguhnya tuh kayak gimana gitu ya kita cuma bisa asal ngejudge doang apa yang terlihat di sosmed gitu ya ampun gak tau lah ya ini aku bingung si rrq season depan kayak mana ya guys ya ini masalahnya oke lah albert, lemon hmm albert, lemon, clay, rainbow, banana masih sih cuman kayak setelah formalnya Finn ini tuh kayak setelah formalnya Finn ini tuh kayak gimana ya udah R7 rehat Finn pindah gak tau lah guys gerlak lah buat RRQ season depannya oh ini terakhir di atas mau blue box yuk, ratain blue box yuk ratain blue box yuk ayo yuk nih liat gua liat gua liat gua liat gua liat gua liat gua udah tarik ya yaudah di mid, di mid, maju dong midnya gua ulti flicker dah, buruan dah atas lah sini kalo ga kelamaan ni 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 lama dah buruan dah buruan dah cium cium gua ga ke belakang kirain akun fans guys ternyata akun RRQ asli anjir hahaha bikin JJ dia cuy cuy reaksi streamer ketika di gifkat Min Aselte wuuuhhh wow seratus anjir segede itu anjir limba JP blok mana nih ga ada bloknya di limba JP ya aku ga pernah nonton streamingnya emar saya gak bisa kira-kira ini jadi gak tau kalo di donat sebesar itu anjir bebel waaaw gireo Toto kacor 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 ya l mic enak yg dapet sayang lr Toto aduh Aduh! Apa-apa, guys. Gacor, 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 gacor. Kecilan. Tiga kali, tiga kali aja ya. Tiga match, tiga match. Wuih! Anjing, kira dari viewers, guys. Dari sini, anjing. Rechat juga, bangsat, bangsat. Astagfirullah. 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 Kenapa yang donate gue, tetap judi, anjing? Di video apa, nih? 500 ribu. Anjing, admin slot, bangsat. Astagfirullah. Nggak jadi seneng, cuy. Haram! Jangan judi, guys. Bisa... Bisa miskin kalian. Bisa miskin mendadak kalian gara-gara judi, guys. Streamer lain malah seneng. Gagak, ngagak. Kalau gue, ngagak. Ya, pada dasarnya sih sebenernya... Ya kayak gini, guys. Seperti aku bilang ya. Mereka tuh pengen promote gitu loh. Promotein situs mereka gitu kan. Karena kan pas streaming yang nonton banyak. Secara nggak langsung pas mereka donate. Puncul lah namanya itu. Cuman ya, pada akhirnya ya. Itu tergantung respons streamer masing-masing ya. Mau kesenengan atau tidak gitu ya. Gak tau lah ya. Itu udah urusan masing-masing lah. Gak mau kecampur. Wah, welcome back home. Kapten. Apakah Finn akan jadi kapten lagi di BTR, guys? Gak tau ya. Aduh. Gak ada kising-kising. Gak dangin, gak ada hujan. Tiba-tiba. Pindah. Katanya good luck S12. Tapi kok pindah? Oh, foto Landa loh. Oh. Lemon doang sih, sayangnya guys. Oh my god. Gimana ini guys? Dengan... Farwellnya Finn kemarin yang sangat tiba-tiba ya. Yang bikin kaget semua orang. Padahal kemarin kalimat akhirnya tuh semangat di season 12 ya Semangat gas lagi tapi kapten kita ini malah Farewell gitu ya Kayak wanjir semua orang gue ini semua orang kaget lah kemarin ya Dan sekarang satu-satunya orang yang masih di RRQ yaitu Lemon itu sendiri ya guys ya Temen-temen yang seperjuangannya maksudnya yang setahun yang seangkatan gitu bisa dikatakan ya Udah pada rehat gitu Atau pindah tim lebih memilih pindah tim gitu Tapi dia sendiri anjir yang masih kayak bertahan ya Gak tau sih guys Aku gak tau alasan dibalik kenapa dia masih di RRQ gitu ya Entah mungkin transfernya terlalu mahal atau emang dia yang memilih untuk di RRQ itu sendiri Atau mungkin pernah dengar waktu itu Pak AP ya katanya gak mau juga transfer ke si Lemon Kayaknya gak dijual gitu ya Tidak untuk dijual mohon maaf ya guys ya Terjawab sudah ya tim baru King VN ya Ini sebenernya udah rame dari kemarin ya Gue udah rada telat sih bahas ya Tapi daripada bocil-bocil pada spam komen Bang bahas VN ke beter Bang bahas VN ke beter Ini gue bahas ya biar lu puas Kabar King VN ke beter nih Sebenernya cukup mengejutkan gue ya Karena gue kirain kemarin King VN tuh bakal rehat atau pensi dari prosin ya Ternyata pulang ke tim lamanya ya BTR ya Karena season 3 juga King VN udah dari BTR kan baru ke RRQ Dan sekarang kembali lagi ke BTR Kalau pendapat gue ya King VN balik ke BTR tuh ibarat lu nambahin gula ke madu ya Memang menambah manisnya madu ya Tapi pada dasarnya madu itu emang udah manis ya Sebenernya gak perlu ditambahin gula ya Kayak gue nih manis ya Manis tampan dan upawan Kata ibu gue sih gitu ya Jadi maksud perumpahan itu Perpindahan King VN ke BTR tuh Menurut gue sedikit mau bazir ya Karena yang kita tahu di BTR tuh udah ada KYE Dan KYE bukan romer sembarangan Menurut gue KYE adalah MVP BTR season kemarin ya Season 11 ya Kalau bukan KYE yang rom Menurut gue BTR tuh gak lolos playoff ya Karena menurut gue mainnya bagus banget sih season kemarin Nah yang jadi pertanyaan Ini King VN bakal jadi pelapis KYE Atau menjadi pengganti ya Yang artinya KYE itu mungkin akan pindah tim atau turun ke MDL ya Kalau turun ke MDL menurut gue rada kurang mungkin sih Karena KYE ini sangat berbakat dan bertalenta Sayang banget kalau cuma main di MDL Nah kemarin BTR Star Wars ya Mungkin gak digantian kali Sempat bikin story menjawab pertanyaan KYE kemana Dan dia bilang anak vera gak bakal kemana-mana Yang mungkin kita interpretasikan Artinya dia bakal tetap stay di BTR Apakah BTR season depan akan lebih kuat dengan kedatangan King VN Menurut gue belum tentu juga sih Karena itu tadi udah ada KYE kan disana Dan gameplay KYE menurut gue udah gameplay BTR banget sih Jadi sebenernya rada kasihan juga sih sama King VN Kali ini lagi-lagi harus bersaing dengan anak emas BTR Soalnya kemarin kan udah kalah saing tuh Sama anak emasnya Bejon di SEA Games Terjawab sudah eting banget Kenapa sih dia tuh terlaku Akhirnya selalu begitu anjay Selalu ada yang bikin hal ngakak gitu loh ya Wow Kalah sama anak emas Bejon Kan udah lupa jadi inget lagi gitu loh guys Loh lagi fokus dengerin VN ini loh sama KYE Kenapa tiba-tiba jadi Kesel lagi anjay Udah salah ya Pokoknya good luck lah buat Finn ya Semoga gak jadi camat gitu kan di BTR Masalahnya ini udah ada KYE nih guys nih Dan sebenernya performa KYE juga gak jelek gitu kan Jadi ya harusnya tetep lah dua-duanya Gak tau lah kita liat aja nanti ya nextnya Season 12 apakah yang main KYE atau VN Lo gimana-mana Lagi ini Cok Lagi nontonin Udil Cerama Nanti kalau ada donate dari slot gimana Nah oke pertanyaan bagus itu juga mungkin yang gak bisa di Gak bisa di preventif ya Kalian udah liat gue udah share story di IG di Youtube Supaya admin-admin atau bos atau sultan-sultan judi jangan mendonate Sebenernya mereka boleh-boleh saja mendonate Tapi jangan mempromosikan slotnya Begitu itu sebenernya kita tidak melarang mereka untuk tidak mendonate Jadi emang pure pengen sedepah ya Tapi pertanyaannya apakah itu bisa dihentikan menurut kalian gimana kayaknya gak bisa tuh Benar sekali Gue gak tau ya di agama Islam agama Kristen Misalnya itu terjadi Kita dapet donasi dari Cukang Slot Misalnya mereka yang banyak-banyak nyumbang ya Kalau hukumnya di entah Buddha Hindu, Kristen, Islam tuh haram gak sih guys Nanti kalau ada donate dari slot gimana Oke pertanyaan Gak tau sih guys Pasti kan kalau di Islam ya Semua orang tau lah ya Kalau emang haram ya Aku gak tau karena aku bukan agama Kristen, Hindu, Buddha Bagaimana mungkin kalian ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha Apakah jadi itu diperbolehkan Atau ternyata haram juga guys Aku gak tau sih Jadi kan mungkin kalau orang yang bukan Muslim tuh jadi kayak kurang menerima aja ya Aku gak tau sih Kayak kurang relate lah Kurang menerima lah kalau dikatakan uang haram Soalnya kan mungkin di agamanya gak diajarkan haram Cuman I don't know guys Aku gak tau di agama lain tuh haram apa enggak Kak Dibu tipi cowoknya gimana Yang beragama Klee apain Solspoken Kelaka baik Handsome Ada hidung, ada mata Yang penting anak raja Anak raja Anak raja serius Tak adalah aku tak kisah Yang penting dia Solat lima waktulah Solat lima waktulah Kalau lagi tak jaga solat Cuman dia gak jaga aku guys Nah Tak percaya aku dia gak jaga aku Kalau dia tak jaga solat Lu apa sih ini aja Klee gak mangkuk lu Baru jaga orang Kak Dibu tipi cowoknya Bener banget Dibu sih guys ya Lu laki gak jaga solat Gimana mau jaga pacar kalian Mau jaga istri kalian nantinya Mau jaga anak kalian nantinya Tuhan aja tidak diprioritaskan Bagaimana kalian gitu kan Bagaimana keluarganya gitu kan Guys Jangan lupa solat ya Sayang-sayangku ya Sesibuk dan seburuk apapun kalian Jangan lupa solat Karena solat adalah kewajiban Dan sebenernya bukan hanya Sebenernya kewajiban Sebenernya solat itu adalah Suatu kebutuhan juga Kenapa suatu kebutuhan Ya karena kita butuh dong Butuh pertolongan Tuhan yang maesah kan Biar solat gak berat itu Jangan menganggap sebagai kewajiban Tapi menganggap sebagai Kebutuhan Sampai-sampai ngomongin orang Memang apa Yang nanti kan gue gak bawa sirko Bobo Boleh Waduh gak tau lah ya guys ya Aku sih nak komen ya guys Bingung guys Udah lah Gak mau menghihak siapa-siapa guys Aku sih paling nonton komen Malem-lah 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 Apaan sih Lah Kocok Malem-lah 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 Ya ampun Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! hahahaha kalau dianggap kalau dianggap loh ya lu sebagai pria harus jantan datangin rumahnya tanya ke orang tuanya lu komitmen sama dia nikah ya gak usah nikah yang penting lu berkomitmen lu punya tanggung jawab lu sebagai laki lu harus tanggung jawab ke perempuan itu buat ke sini aja iya jadi kayak jadi keluar genjutsu kayak gitu gimana ini ya gue bilang gimana sih guys gue jadi bingung sendiri iya maksud lu cara keluar genjutsu ya lu ya kalau cinta tadi lu bilang harus datang ke orang tuanya terus bilang dia mau komitmen dengan cara itu itu udah gak di genjutsu tapi real gitu kan nah kalau yang nafsu tadi kalau yang nafsu lu hantem aja hahahaha lu hantem sih bang astaga lu kan dibilang sama hahahaha kocak banget komennya Malvin anjir Ihsan dan Vizi inilah dia iya ya hahahaha dilihat-lihat mirip anjir astagfirullah kok bisa mirip coy aduh supini-pini siapa nih guys ah supini-pini siapa ya guys kocak banget aslo woi hahahaha wah 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 ini nih ini yang quotes bagus bang sih apa tuh sabar gua mikir dulu sih gua harus betul-betul aku bisa bersaing dengan orang yang menyukainya tapi aku tidak bisa bersaing dengan orang yang kamu cintai gila ini kesambet apa ya guys ya tiba-tiba quotes quotes mulu nih udah dua kali aja nih ya apa lagi nih besok nih saat juga nih wuuh wooo woooo woooo apa itu tiruin blazing luet dalam real life chel wuuh 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 Aduh Gue yang lagi jelasin kalo tank sebelum turtle muncul itu Ambil minion mid biar level 4 Aduh Gak semua yang ngerti sih tapi siang Ya mungkin ini ya guys ya yang menjadi salah satu Kita sulit ya saat bermain solo Ataupun mungkin duo atau trio ya Kalo random gitu lah Maksudnya bisa aja sih kita ngerti Cuman kadang kalo temen setiap gak ngerti juga jadi Cukup susah gitu ya Kayak contoh-contoh sederhana kayak gini aja tuh Gak semua orang tau gitu Cuman yaudahlah ya Selama main buat hi doang ya oke lah ya Kesewalunya mungkin kalian pengen jadi Opro player gitu kan Atau mungkin streamer yang GG banget gitu kan Aduh gak tau lah ya Pusing-pusing-pusing Mungkin kayaknya perlu diumumkan gitu ya Diumumkan, dibuat konten Di Real Mobile Legends ID Biar semua orang tuh tau gitu Itu pun tentu juga Ada tau ya Karena gak semua orang kayak mantengin IG cuy Favorit Pro player mah udah biasa ya Kita pilih siapa yang lebih oleng hero nya ya Aduh shit Pertama Ken Pake Alice sama Kabuki pake Claude Kayaknya lebih oleng Kabuki pake Claude sih Kabuki tolong jangan menjadi seperti user Claude yang lain ya Yang berikut Kabuki pake Claude atau Udil pake Silvana Wow Lebih lucu mana ya Lebih lucu Silvana dipake Udil sih ya Karena udah diinget dari berapa season yang lalu aja Liatnya nih ide Silvana mid Kocak Ini Silvana Udil atau Rainbow pake ini Johnson ya Metachiki ya Nah tapi gue lebih suka Metachiki sih Nah ini nih Johnsonnya Rainbow atau Wanwan Alergy Terbangnya Nino ya Wanwan Alergy Terbang Atau Johnson Rainbow ya Johnson Rainbow aja lah Siapa tau nanti dispam di RRG season depan Claynya pake Kadita Alper pake Hanzo dosen UI Terakhir ini siapa nih Anying Siapa ini ya Ini Jasker ya Udah pasti Jasker Semua hero nya oleng cuk Wow Pilih favorit Semua hero nya eleng Oleng Saya bisa hanya lupa bikin kutin kayak gini bang Bang Berbeda dari yang lain ya bang Nih ya Nonton Aku tadi request pake Nana Terus udah di pick duluan Aku request gak di keatasin Terus mau pake rooming Pake D-Rod Mana emblemnya emblem Mage lagi Anjing Liat nih ya Monton Kok bisa emblemnya Mage ya Terus udah di pick duluan Aku request gak di keatasin Terus mau pake rooming Pake D-Rod Gak bisa juga Liat di pick sama musuh Akhirnya pake D-Rod Mana emblemnya emblem Mage lagi Anjing Bisa di gaming gak Liat nih ya Bisa-bisa hanya Campai banget gue Sangat merosakan Apa nih guys Cuman have two side Mengejar dunia Mengejar akhirat Oke Mengejar lo Aduh parah banget Astagfirullah Mengejar Mengejar minion Aduh Jadi meme manjir Tank yang roaming ke semua land Tank yang ngedok di gold list Apa nih Berapa waktu ke depan bakal ada hal yang mengejutkan Pokoknya tentang player transfer terbesar abad ini Super mengejutkan guys Ujiha achil Ujiha achil Ya guys Inilah yang disebut Ujiha achil guys Ternyata transfer terbesar si Ode Fin ya Sebenernya masih ada lagi guys Kalian mau Mau gue kasih tau gak Jadi masih ada satu lagi Coach Berita mengejutkan gak Nanti ada lagi Coach Tadi udah dibilang gak Ini Ujiha achil guys Beberapa waktu ke depan Bakal ada hal mengejutnya Oke bener ya Ini kayak cenayang si acil ini guys Ruangan dari dulu gue pandang itu Fin guys menurut gue makron lebih penting dari mekanik Guys asik Oke Kenapa ya gini Bang? Lagi tiga kali Pas gue lagi tidur Jagoan lo Hebat Ya No comment lah ya Namanya juga netizen Mobile Legends Pasti begitu ya Aduh oke Ini bangku beneran gak muat lagi tuh Sampai Rainbow harus di Funko gitu Ampun Lucunya Tapi beneran lucu banget sih guys Lata Rainbow ini kenapa ya guys ya Ini lucu aja lah dia Kayak anak kecil Kayak Ini mau ngomong gak enak Siapa Kiboy Eh siapaan Oke Kiboy dan Niki Tinggal pilih aja Mau nama asli Ini apa nama ID Nama username BML Aduh cape banget gue Ya dah Kenapa sih orang-orang pada berakting begini Kenapa sih bercandaan laki-laki tuh gitu guys Kenapa gitu ya Kayaknya gak ada deh perempuan yang bercanda Kayak kesana tuh menyukai sesama jenis gitu Kayaknya gak ada gitu ya Kenapa kalian tuh begitu gitu Waduh pada ilang Motoprofile kenapa Lucu banget anjir Meng-collect gitu Lucu anjir Ayo guys Kebang produk apa guys Ada bisa-bisa ada muka Zeiss anjir Berarti kesapa tim saling menguatkan Oke Waduh Masuk posisi masing-masing Arrak wat jenis Sampai T으니까 Kaeh B assamu Kalyan Grat mark Puk , E Spet Kaeh Alien Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!